Hai sahabat Pimbi, kali ini Pimbi mau unboxing dan kasih tau cara rakit Scoopy K611C. Langsung aja kita mulai unboxingnya. Sebelum mulai merakit, kita cek kelengkapan produk terlebih dahulu. Dalam paket pembelian, kamu akan mendapatkan 1 unit bodi utama, spakboard depan dan belakang, roda depan, stang, 1 buah pengisi daya baterai, 2 buah roda bantu kiri dan kanan, dan 1 buah jog. 11 buah skrup, 2 buah mur, dan 1 buah baut. 1 buah as roda depan, 1 buah fork, dan 2 buah penutup fork. Setelah semuanya lengkap, siapkan alas agar produk tidak tergores atau kotor. Lalu, tahap awal, mari kita merakit bagian depan Scoopy K16C terlebih dahulu. Pasang kedua penutup fork pada kedua ujung fork. Kemudian, letakkan roda di antara lubang yang terdapat pada fork. Lalu, masukkan as roda melalui lubang pada fork, sampai melewati lubang fork pada sisi lainnya. Kemudian, pasang mur pada kedua sisi as roda. Dan kencangkan menggunakan 2 buah kunci ukuran 13. selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah roda depan terpasang pada fork, selanjutnya kita masukkan sparkboard ke batang fork. Bagian fork sudah selesai dirakit. Mari kita mulai rakit budi utama. Pada budi utama, kita pasang terlebih dahulu roda bantu kiri dan kanan. Letakkan roda bantu pada bagian bawah budi utama. Lalu, kencangkan dengan 4 buah skrut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lakukan hal yang sama pada roda bantu di sisi lainnya. selamat menikmati selanjutnya kita pasang sparkboard belakang terlebih dahulu sisipkan sparkboard pada bagian bawah di bagian belakang budi utama kemudian kencangkan dengan masing-masing satu skrup pada kedua sisi sparkboard selamat menikmati setelah itu gabungkan bagian form yang sebelumnya telah dirakit gabungkan fork dengan budi utama melalui lubang yang terdapat pada bagian depan budi setelah fork berhasil digabungkan dengan budi utama selanjutnya yaitu pasang bagian stang dengan cara memasukkan as tengah stang ke fork bagian atas kemudian kencangkan menggunakan baut jika stang dan fork sudah terpasang sempurna mari kita lanjutkan perakitan dengan menghubungkan kabel aki skupi K611C cari kabel berwarna merah kemudian hubungkan kabel tersebut ke aki yang terdapat pada budi skupi K611C setelah itu tutup bagian aki menggunakan jok skupi K611C dan kencangkan dengan satu buah skrup di bagian belakang jok jika sudah sebelum mulai digunakan lakukan pengisian daya terlebih dahulu hingga baterai benar-benar terisi penuh hubungkan pengisi daya ke extension stop kontak atau terminal listrik hingga lampu indikator menyela lalu hubungkan pengisi daya pada skupi K611C hingga indikator pengisi daya berubah warna menjadi merah sebagai tanda sedang melakukan pengisian pada daya baterai jika baterai sudah penuh pengisi daya akan otomatis memutuskan arus listrik dan lampu indikator berubah dari merah menjadi hijau jika baterai sudah penuh selanjutnya kita coba jalankan skupi K611C tekan tombol yang bertuliskan forward atau gambar panah ke atas kemudian tekan pedal listrik skupi K611C dan pastikan bahwa roda sudah berputar ke arah depan jika roda berputar selanjutnya tekan tombol yang bertuliskan back atau gambar panah ke bawah lalu tekan pedal listrik dan pastikan roda berputar ke belakang jika sudah benar tekan tombol ke arah stop tombol ini untuk menghentikan mesin dinamo dan roda tidak akan berputar meskipun pedal listrik ditekan tekan tombol berwarna merah dan pastikan lampu pada bagian depan skupi K611C menyala saat tombol ini ditekan dan pastikan skupi K611C mengeluarkan bunyi klakson maupun musik itu dia video unboxing dan perakitan skupi K611C jika ada pertanyaan silahkan hubungi kami ya sahabat timbi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati